Benara ilmu, moderat, kiblat keulamaan masih memegang dua unsur utama dalam metodologi pendidikannya. Yang pertama adalah metode jami' atau pendidikan di Majjiz Al-Azhar dan yang kedua adalah metode jami' atau pendidikan di Universitas Al-Azhar. Metode jami' atau yang dikenal dengan turos ini adalah metode pendidikan non-formal yang berbentuk seperti kajian keilmuan, di mana para murid hadir mendengarkan langsung kajian ulama yang pakar di bidangnya, tentu dengan rujukan kitab-kitab klasik dari berbagai disiplin ilmu seperti Akhidah, Fikih, Al-Quran, Hadis, dan lain-lain. Di dalam Majjiz Al-Azhar pun terdapat ruang atau ruangan khusus yang biasa digunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar. Selain itu, Al-Azhar juga memiliki fanpage resmi yang bisa digunakan untuk mengetahui jadwal-jadwal kajian Al-Azhar terupdate. Ada pun metode jami' atau pendidikan formal di kampus Al-Azhar, masa pendidikan untuk program S1 adalah 4 tahun, ditambah program Dawruh Lugong atau Pembekalan Bahasa Arab selama 1 tahun. Menyangkut sistem pengajarannya, tapaknya Al-Azhar memang disetting seperti presentasi atau muhadoro, yang mana dosen menjelaskan materi kuliah dan mahasiswa diperkenankan untuk bertanya. Dan kalian semua jangan kaget, karena Al-Azhar sendiri tidak memakai sistem absensi di perkuliahannya. Meskipun di Al-Azhar tidak ada sistem absensi, dengan tidak kaya sistem ini, maka mahasiswa bisa lebih fleksibel untuk mengikuti kegiatan yang ada di luar kampus, seperti kajian ilmiah yang ada di Masjid Al-Azhar, ataupun di tempat yang lainnya yang masih berada di bawah naungan Al-Azhar. Yang kedua adalah biaya kuliah gratis. Sebagaimana yang sudah diketahui, bahwa Al-Azhar tidak membankan ruang kuliah untuk program yang satu, tapi ada biaya administrasi atau ijroat yang mana harus disetorkan setiap tahunnya atau ketika kenaikan tingkat. Dan biayanya tidak besar kok, hanya sekitar 20 USD per tahun. Uniknya, setiap kegiatan ijroat berlangsung, ada saja hal yang mewarnai, seperti antrian yang sangat panjang, ribut karena selak-menyelak, hingga jasa joki ijroat. Yah, pokoknya seru deh. Ada pun untuk program master dan doktor, dari tahun ajaran 2004 dan 2005, Al-Azhar mulai memungut uang kuliah setiap tahunnya. Khusus untuk wafidin atau mahasiswa asing, program master diharuskan membayar 1.500 lei. Dan untuk program doktor, membayar 2.000 lei. Sebagai negara dengan minat baca yang tidak terlalu tinggi, untuk urusan buku, Mesir masih menjadi ladang eksplor bagi negara Asia maupun negara-negara yang lainnya, terutama buku-buku tentang keislaman. Selain memiliki kualitas cetakan yang relatif bagus dan juga harga yang murah, kelengkapan buku di sini yang menjadi daya tarik banyak orang. Di kawasan tempat saya tinggal pun, banyak sekali maktabah atau toko buku yang berjajar rapi di tiap-tiap ruas Gangda Rosa. Dari yang klasik sampai kontemporer semua tersedia. Bayangkan, Anda sekarang kuliah di salah satu kampus tertua internasional yang ada di dunia. Tapi ternyata tidak ada tugas skripsi ataupun karya ilmiah di akhir semester yang mana notabit ada di setiap kampus yang ada di negeri kita. Mungkin perasaan kuliah dengan tenang itu yang Anda rasakan. Meskipun tidak ada tugas tulis atau skripsi, ujian di alazar tetap terkenal sulit dan sangat panjang. Bahkan bisa memakan waktu 1-2 bulan kurang. Setelah itu, mahasiswa cukup menunggu hasil kelulusan. Jika ada yang gagal 3 mata kuliah, maka ia dinyatakan tidak naik tingkat dan harus mengulangi pelajaran tersebut di tahun berikutnya. Karya tulis ini ya, hanya dibebankan untuk mahasiswa magister dan doktoral di alazar. Sedangkan untuk mahasiswa yang satu tidak dibebankan. Salah satu alasan dasar kenapa universitas ini tidak membebankan karya tulis atau skripsi untuk mahasiswa S1? Karena pada pembelajaran S1 adalah masa bagi mahasiswa untuk mengisi dirinya dengan kehilmuan dasar. Mesir merupakan wadah peradaban besar yang ada di muka bumi. Sedangkan alazar merupakan wadah pendidikan Islam yang memiliki sejarah dan dinamika yang panjang. Alazar merupakan sistem pendidikan Islam yang reputasinya sudah diakui dunia internasional. Di bawah kepemimpinan Sheikh besar Ahmad Toyib dan jajaran ulamanya, memastikan bahwa alazar akan menjadi pusat dari gerakan Islam yang moderat. Hal itu menjadi prioritas utama yang dilakukan dalam rangka memperbaiki citra Islam dan menyebarkan nilai-nilai Islam yang rambatan tidak alamin, baik di Mesir maupun di seluruh dunia. Jadi, masih ragu untuk kuliah dia lazar? terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati